Nah ini keuangannya itu hampir-hampir tak terbatas, cukup banyak, dahsyat sekali. Bahkan saya pernah berpikiran pada waktu itu, sebaiknya jangan keluar dulu tahun 96, sebaiknya jamaah saya, jajaran saya ke bawah itu, saya kumpulin, saya bina sendiri, saya ambil sendiri duitnya, kita bangun kerajaan bisnis sendiri itu banyak sekali duitnya. Tapi karena nggak ada yang backup, nggak ada intelijen yang kita kenal pada waktu itu, ya akhirnya kita nggak bisa ngapain juga. Tapi kalau ada yang mampu melindungi, mem-break up, bisa kita buat kontra, yaudah 90% untuk Anda, 10% kami gitu, ya itu cukup. Dan waktu saya, saya masuk dari tahun 1991 sampai tahun 1996, saya keluar. Jadi dari tahun awal itu, saya sudah menjadi mudabir awal Musa, tingkat pelurahan. Kemudian menjadi mudabir Ibrahim, tingkat kecamatan. Kemudian menjadi anggota dari Soleh, tingkat kabupaten. Kemudian menjadi anggota, apa namanya, Nuh, tingkat provinsi. Terakhir di posisi apa doang? Ya, gubernur. Gubernur ya? Gubernur. Sebutannya gubernur juga? Sebutannya gubernur. Gubernur untuk di Aceh? Gubernur untuk di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Tanggerang, Bekasi, Jakarta Raya, Jakarta Timur, paling banyak jemaah kita. Dan sehari-hari kita, kalau datang itu pasti, semuanya pasti ada infak, ya. Gak peduli, pokoknya misalnya kita, dan kebanyakan itu kan mahasiswa. Kita disuruh menipu orang tua. Disuruh ambil uang kuliah. Kalau udah dua ini sudah habis, kemudian disuruh minjem ke temannya. Kalau dia udah banyak minjem, gak dikembalikan, kan sudah rusak hubungannya. Disuruh mencuri. Mencuri ke? Ke siapapun yang ada di mana, ke temannya, ke mana, dan sebagainya disuruh. Terus yang terakhir, kalau udah gak bisa ini apa-apa lagi, udah rusak semua hubungannya. Gak ada orang yang percaya lagi. Kemudian orang tuanya juga gak percaya lagi pada dia. Dia kemudian disuruh melacurkan diri kalau yang perempuan. Disuruh mencari uang seperti itu. Terus nama agama aja ya? Terus nama agama. Nah ketika sudah turun perintah untuk boleh melacurkan diri, kemudian itu kan mereka nanti akan mengalami proses hukum juga. Tapi kalau mereka misalnya berzina, kemudian mereka jauhkan, kemudian ditahkim di proses pengadilan, pengadilan di dalam NII KW9 itu. Nah kemudian mereka nanti dijatuhi hukuman. Tapi karena negara ini belum merdeka, belum berkuasa, jadi belum bisa diterapkan hukum rajam. Sehingga yang bisa diterapkan adalah hukum denda. Jadi dia harus membayar denda juga, jadi sudah melakukan prostitusi, dapat uang dari prostitusi itu dikasih 50% untuk NII. Nah 50%-nya itu diambil lagi dari tahkim itu. Jadi dia cuma mendapatkan sepempat. Kira-kira berapa setan bang itu pendapatan mereka dari kumpulan? Pendapatan setelah dari tahun 1991 Abu Totok mengambil alih KW9 itu, jumlah jamaahnya ada 2 juta. Mereka pada waktu itu bisa mengumpulkan dana per bulannya 4 miliar. Tapi setelah dengan kebijakan baru, masul-masulnya, pejabat-pejabatnya itu tidak dibolehkan lagi merokok, tidak dibolehkan lagi ini, kemudian malah disarankan untuk melacur bagi yang perempuan, mahasiswa ya. Kemudian disuruh mencuri dan sebagainya itu, itu perolehan perharinya untuk satu tingkat kawupaten, itu kita bisa mendapatkan perhari itu 1,8 miliar. Perhari ya? Perhari. Kalau di tingkat desanya itu, itu 800 ribuan lah kita harus kumpulkan, harus ada dana 800. Dan karena saya dari UI pada waktu itu, kita merekrut banyak mahasiswa-mahasiswa, banyak buru-buru juga dari Tangerang, dari Bekasi. Kita paling berprestasi lah. Kalau targetnya disuruh kumpulkan per desa itu, per pelurahan itu, 800 ribu, kita biasanya bisa mengumpulkan itu sampai 1 juta 200. Tapi karena jajaran lainnya itu hanya mengumpulkan per desanya itu hanya 800 ribu, saya juga bertahan padalah 800 ribu, selebihnya saya simpan lah kan. Jadi disitu tercinta satu mekanisme korupsi lah, kecil-kecilan. Nah ini kan terakhir ini kabar kita dengar ya, sampai hari ini Panji Gumilang kan sedang dipereksa di baris krim. Kita lihat nanti perkembangannya, tapi yang saya dengar ini akan bagian akhir cerita dari Al Jaitun ini yang kita dengar. Panji Gumilang dipereksa, ditahan, ditangkap, diadili gitu, kemudian Al Jaitun ditutup gitu. Dan ini bagian dari upaya menghapus jejak ke belakang, mereka yang telah menikmati dana, para jenderal yang menikmati dana tadi gitu. Ini semua mau ditutup, kabarnya begitu. Ini benar nggak? Iya, ada kemungkinan seperti itu ya, kita juga nggak tahu ya. Dari dulu kita sudah memprotes ya. Ketika itu masih order baru, tahun 96 kita keluar. Karena pada waktu itu sudah ada kebijakan baru untuk membolehkan umat jamaah untuk melacurkan diri dan untuk memperoleh uang dan mencuri boleh. Itu alasan utama untuk keluar? Iya, alasan utama untuk keluar. Alasan lainnya sebenarnya karena ada perintah baru juga, dilarang merokok. Waduh, nggak tahan saya. Bagi saya merokok itu kan sunnah. Sunnah itu maksudnya susah nahan. Jadi akhirnya ya keluar lah kita kan. Terus, Al Jaitun ini memang kemungkinan, Panji Gumilang ini memang sudah kelewatan. Karena dia orangnya sudah menganut ideologi yang sangat utopis. Dia yakin sekali dengan ajaran istabugisnya itu. Dia yakin dia sudah merekrut banyak ketua-ketua partai politik. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Merekrut untuk menjadi jamaahnya. Karena apa? Orang-orang partai politik ini kan beragama Islam. Tapi nggak mau sholat. Tapi kan kalau masuk ke dalam istabugis ini kan senang dia. Karena masih periode Mekah. Dan itu nanti jadi alat dia untuk masuk ke pemerintahan, kebijakan, Bang ya? Iya, dan dia akan menjadi, kalau presiden saja bisa menjadi petugas partai, nah ketua partai itu bisa menjadi petugasnya Al Jaitun gitu lah. Banyak, banyak Bang, orang-orang penting di Indonesia yang... Banyak, sudah banyak. Bahkan dulu orang-orang KPK ya. Orang-orang siapa itu pernah ikut juga itu. Ghafatar lah, apa, tiada al-Islamiah. Itu nama-nama lain dari KW9 itu. Jadi ya banyak lah. Kalau ditelusuri juga ada jejak-jejak digitalnya di situ. Siapa-siapa orang-orang KPK ya. Pimpinan komisaris KPK yang sudah masuk ke situ. Kemudian Kepala-Kepala BUMN, kemudian Menteri-Menteri. Menteri-Menteri banyak yang datang ke sana memberikan ini. Partai-partai politik juga datang ke sana memberikan sumbangan, meminta suara. Karena mereka kan memiliki jamaah pada waktu kami tinggalkan itu ada kurang lebih 14 juta orang. Nah partai saja, banyak partai gurem ya. yang jangankan pemilihnya sampai 14 juta. Untuk anggotanya pun nggak ada yang mereka bisa kumpulkan sampai 14 juta kan. Makanya mereka kan simple saja datang ke pesantren ini, minta berapa banyak ininya. Makanya kemudian di pesantren itu kan ada TPS khusus kan. Tidak hanya di pesantren itu, tapi juga di beberapa tempat yang lain, di teritorial yang lain dari KWI 9 itu juga ada TPS-TPS khusus. Untuk memenangkan partai-partai tentu yang sudah minta, yang sudah membayar. Jadi dia bisa mendapatkan dana dari umat, bisa mendapatkan dana dari partai politik juga. Itu KPU bisa sampai membuat khusus itu, itu apa bang? Pengaruh dari siapa tuh? Dari mereka atau? Dari intelijen mungkin ya. Intelijen kan bisa berkuasa sekali. Bisa sangat digdaya. Nggak ada. Dari beberapa sidang kasus terorisme saja, beberapa tersangka terorisme yang diadili di pengadilan, kemudian menyebutkan beberapa nama, dari mana dia mendapatkan bom, dari mana dia mendapatkan pistol, dari mana mendapatkan senjata. Ketika disebut, orangnya itu nggak bisa dipanggil. Nah, itu artinya adalah orang-orang intelijen. Namanya juga palsu itu kali ya? Namanya juga palsu. Kita nggak tahu juga nama aslinya siapa. Jadi, nah, itulah yang yang menunjukkan bahwa intelijen ini sudah berurat berakar di negeri ini. Dan susah sekali kalau mau ditutup kesantren itu. Jalan yang paling terbaik adalah mencokok pancikumilang, dibawa ke pengadilan, diadili untuk pelanggaran-pelanggaran melawan hukum, seperti misalnya money laundering. Kasus money laundering dari dana umat itu, kemudian kasus penyerobotan tanah, yang seharusnya dia membeli tanah untuk itu, untuk pertanian, untuk pertanakan sapi, dan juga untuk pesantren. Tidak hanya di Intramayu, karena sudah seluruh Indonesia kan. Kemudian kasus yang ketiga, pelecehan seksual yang dilakukan terhadap Kartini ataupun Azizan. Itu itu jamaah kita sebenarnya. Jamaah kita yang sangat kita andalkan. Karena dia orangnya cerdas, cantik, dan agak sedikit genit memang. Itu pelecehan atau suka sama suka sebenarnya hubungannya itu? Agak melenceng dikit nih kita andungnya. Iya. Katanya sih pelecehan. Menurut pengakuannya dia kan. Jadi saya kira memang hal-hal seperti itu, apalagi beredar rekaman suara ya. Yang menunjukkan bahwa apa terjadinya pelecehan itu. Jadi saya kira itu pelecehan seksual yang sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Tapi enggak berani diproses. Karena apa? Karena tahu bahwa di belakangnya Panji Gumilang ini adalah satu kekuatan yang sangat big daya. Yang sangat kuat, yaitu intelijen. Yang enggak sanggup seorang pun untuk melawannya. Dan itu sudah dilaporkan dari dulu. enggak ada satu kasus pun yang ini bisa disentuh gitu. Nasa negara enggak bisa Pak Bang, kira-kira? Ya karena yang membuatnya negara. Karena ya oknum-oknum yang merasa memiliki negara lah. Nah yang paling merasa memiliki negara itu kan intelijen. Dan intelijen itu dengan sangat ini, kalau kita-kita ini yang sipil ini kan equality before the law, kan? Jadi kita ini keadilan di hadapan hukum. Kita berada di hadapan hukum. Kita enggak bisa membelakangi hukum. Kalau dia itu, jangankan membelakangi, jangankan memantati hukum, dia berada di atas hukum, menginjak-nginjak hukum bahkan. Dan dia enggak pernah bisa di sidik, enggak pernah bisa diproses hukum. Disebutkan saja, nama dia itu enggak pernah bisa dipanggil ke pengadilan. Atas nama kepentingan negara itu. Atas nama kepentingan negara, menyelamatkan ideologi, menyelamatkan teritorial, macam-macam. Dan itu oknum. Dan oknumnya walaupun sudah pensiun, sebenarnya intelijen itu kan enggak pernah ada istilah pensiunnya. Tapi karena memang dananya cukup banyak, dan yang sebenarnya namanya oknum itu bukan satu dua orang. Yang kita tahu itu hanyalah ibaratnya itu gunung es ya, yang terkenal namanya hanya beberapa orang saja. Tapi sebenarnya itu jajarannya cukup banyak. Dan jenderal-jenderal yang menikmati itu cukup banyak. Makanya Panji Gemulang hanya menyisihkan 90% dari dana umat yang diperoleh itu untuk intelijen. Dan itu disampaikannya kepada kita-kita semua pada waktu. berarti gerakan ini hanya 10% dapat? Gerakan diberikan kepada para penikmat? Iya. Pesantren Al-Jaitun itu dibangun begitu menggahnya itu hanya 10% dari dana yang terkumpul ini. 90%-nya dana adalah dana untuk tutup mulut istilahnya. Dana penikmatan itu lah. Dana untuk dinikmati oleh jenderal-jenderal intelijen itu. Ini pola-pola begini nih selain Al-Jaitun ada gak bang? Di tempat-tempat lain merupakan ini? Ada. Ada di ajaran-ajaran lain, di aliran-aliran lain ada. Selain yang berbau agama? Iya, seperti ideologi GAM itu ada. Tapi kalau entah kenapa kok gak dibentuk program defeksi yang sama di Papua. Saya gak tahu ya. Ini masalah kecerdasan kan sebenarnya. Mungkin intelijennya kurang cerdas. Gak sanggup dia menguasai wilayah dan budaya Papua. Kalau GAM dia bisa buat organisasi GAM yang palsu. Kalau NII dia bisa buat organisasi NII yang palsu. kemudian Islam Jamaah dia bisa membuat lemkari yang palsu. Kemudian ya banyak lah yang palsu-palsu lainnya. Jadi menurut Bang Hedar ini untuk Panji Gumilang tidak tidak mungkin itu akan ditutup ya. Tetap akan jalan Panji Gumilangnya saja yang akan diciduk. Lebih baik lebih mudah menciduk Panji Gumilang karena Panji Gumilang itu sendiri setahu saya bukan intelijen. Dia adalah alat dari intelijen alias partner intelijen. Makanya kami ketika mengungkit masalah ini sejak tahun 2002 ini 2000 tahun 2000 kami kami menyerang objek atau subjek yang lemah yaitu Panji Gumilangnya kami serang. Jadi kami tidak menyerang objek yang sangat kuat atau subjek yang sangat kuat yaitu intelijen itu. Artinya ini negara tidak menghentikan praktik-praktik kotor ini bukan karena diketahui ini ada praktik kotor tapi mungkin bisa jadi ini karena Panji Gumilang ini agak bocor berapa waktu belakangan ini ya. Bikin sholat di foto kemudian bikin heboh penyataan yang membuat orang marah memancing jadi mungkin hanya menyelesaikan Panji Gumilangnya jadi kekotoran-kekotoran itu yang sudah diluar dari apa rencana awal pembentukan aljaitung itu justru itu akan tetap berjalan karena banyak penikmatnya gitu ya. Banyak penikmatnya Bang Heidara sendiri gak yakin kalau ini bakal berakhir ini Enggak begitu yakin jadi rezim di Indonesia ini bisa berganti-ganti bisa rezim suatu bisa jatuh tapi intelijennya gak jatuh-jatuh kemudian berganti dengan apa namanya Habibie bahkan Habibie pun tertipu oleh Panji Gumilang ini dia datang ke sana menteri-menteri juga banyak yang datang itu karena sangginkumun-culun apalagi menteri-menteri dari partai politik kan kemudian ganti dengan Gusdur Gusdur tahu ini makanya dia Gusdur gak pernah datang kemudian Megawati ke sana kemudian SBY SBY bahkan partai demokratnya datang ke sana untuk memberi kami sumbangan jadi saya kira ya termasuk rezim Jokowi sekarang ya memiliki banyak kepentingan lah karena kepentingannya selain suara karena jumlah jamaahnya yang cukup besar selain suara mereka juga punya kepentingan untuk keuangannya itu nah ini keuangannya itu hampir-hampir tak terbatas cukup banyak dahsyat sekali bahkan saya pernah berpikiran pada waktu itu sebaiknya jangan keluar dulu tahun 96 sebaiknya jamaah saya jajaran saya ke bawah itu saya kumpulin saya bina sendiri saya ambil sendiri duitnya kita bangun kerajaan bisnis sendiri itu banyak sekali duitnya tapi karena gak ada yang backup gak ada intelijen yang yang kita kenal pada waktu itu ya akhirnya kita gak bisa ngapain juga tapi kalau ada yang mampu melindungi membreak up bikin kontra bisa kita buat kontra yaudah 90% untuk Anda 10% kami gitu yaudah cukup artinya ini nanti kekotoran-kekotoran ini akan terus terjadi akan terus terjadi jadi saya kira kebinalan dari panji gemilang sebenarnya ini terjadi karena memang mungkin intelijen ini hanya menikmati uangnya saja kemudian tidak lagi mengontrol bagaimana pola tingkah dan perilaku dia sehingga panji gemilang ini kemudian karena menjadi orang yang sangat utopis dengan aliran isabugisnya itu dia langsung mengembangkan aliran itu dan merekrut banyak orang dan sebagainya tadinya kelihatannya intelijen itu tidak begitu peduli dengan itu yang penting setorannya ada nah saya kira ini yang tidak akan sanggup di 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 berantas oleh rejim manapun presiden bisa berganti tapi al-zaitun tetap dipimpin oleh panji gemilang kalau ini berhasil dilakukan ditarik ke pengadilan ini adalah sebuah keberhasilan politik kelompok kanan yang sangat luar biasa tapi saya tidak begitu yakin tapi kalau ini kemudian mampu dilakukan oleh Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD ini satu revolusi saya kira satu satu perubahan yang sangat luar biasa yang sangat mendalam dan rakyat Indonesia pasti menunggu adanya perubahan itu adanya keberanian untuk membuat perubahan itu tapi kembali saya masih yakin bahwa kedikdayaan intelijen itu sangat luar biasa tapi memang kedikdayaan sehebat apapun itu mereka itu kan sebenarnya tidak peduli Soeharto jatuh jatuh lah yang penting bisnis dia tidak terganggu dengan KW9 kan gitu Gusdur jatuh jatuh lah tidak peduli dia yang penting bisnis dia dengan Abu Toto dengan Panji Dumilang tetap berjalan lancar ya kan dan regime melihat ini ano ya terus BLBI bisa jadi kasus ya kan EKTP kasus dan sebagainya mereka tidak mau terlibat di dalam peristiwa-peristiwa itu korupsi-korupsi itu karena mereka punya uang sendiri sumber dana sendiri non-budgeter lagi gak perlu ada buat pertanggung jawaban gak perlu ada kuitansi kan kalau dari jamaah-jamaah kawilan ini nah dari sinilah saya kira memang karena kepentingan keuangan itu di atas segalanya saya kira memang sulit sekali untuk ditutup nah makanya saya sarankan itu Mas Eko sebaiknya Panji Dumilang yang diproses hukum karena dia sudah melakukan banyak tindakan melawan hukum kemudian taruh Ustadz Hadi Hidayat untuk memimpin pesantren ini karena Ustadz Hadi Hidayat ini kan belum pernah punya pesantren kan kasihan juga saya kasihannya begitu aja sih kalau Ustadz A.A.Gim kan ada pesantren Ustadz Gus Baha tadinya saya pikir ya Gus Baha juga bagus juga untuk memimpin Azaitun tapi saya pikir dia sudah punya pesantren kalau dipimpin sama Ustadz Hadi Hidayat kemudian nanti berubah dong itu akan berubah orang akan sibuk para penikmat nanti jadi gak menikmati lagi dong iya penikmat gak apa-apa menikmati terus dan sebagainya yang penting jangan menistakan agama jangan membuat kegiatan-kegiatan pencabulan kegiatan-kegiatan apa namanya apa namanya kalau misalnya money laundering ataupun pengumpulan dana dari umat itu umat Islam itu sangat kaya sebenarnya walaupun miskin ya sebenarnya tapi sebenarnya dia orangnya ikhlas-ikhlas aja orang umat Islam ini direkrut menjadi Kawi Sembilan ditipu lah disuruh sholat lah lima waktu ditarik uangnya lah dan sebagainya itu gak apa-apa bagi umat Islam jangan sampai melacur jangan sampai menyebarkan ajaran-ajaran yang gak benar nah kalau itu dipimpin nanti oleh Ustadz Hadi Hidayat Ustadz Hadi Hidayat kan gak berurusan lagi dengan Kawi Sembilan Kawi Sembilan tetap dikembangkan terus jadi lembaga yang sudah dipimpin ini diputus saja dengan Kawi Sembilan Kawi Sembilan membuat organisasi baru ataupun outlet baru lah istilah kita outlet outlet baru jadi outlet baru itu bisa macam-macam nanti membuat kalau Kawi Sembilan mau buat diskotik sendiri gak apa-apa lah atau hotel atau apa kalau kalau membuat pesantren jangan lah karena itu akan menipu umat apalagi menerapkan ajaran-ajaran Isabugis itu nah itu yang kita tidak harapkan karena yang kita sangat benci dari NII KW Sembilan ini adalah dia telah menipu banyak umat umat boleh tidak berpuasa boleh tidak apa namanya sholat kemudian boleh melacurkan diri kemudian kalau kalau melacur harus melapor juga karena untuk untuk apa namanya penghapusan dosa untuk menghapuskan dosa kan harus tahkim untuk tahkim kan harus melapor untuk melapor itu kadang-kadang saya itu tahun-tahun 96 itu sampai agak-agak hampir muntah itu mendengar banyak sekali umat yang melaporkan kegiatan pelacuran tadi karena mereka itu kan anak-anak muda yang seksuali aktif jadi mereka itu melakukan itu memang untuk mencari uang mencari uang untuk KW Sembilan tapi di samping itu kan mereka juga karena seksuali aktif mereka sangat menikmati juga mereka mencerikatakan di depan kita karena sebagai pimpinan kita sebagai tahkim hakimnya kemudian kita menerapkan misalnya hukumannya berapa? 50 ribu sekali pelanggaran hukuman atas pelacuran atas pelacuran pelacuran itu disuruh disuruh untuk mencari uang tapi itu itu kan melanggar hukum gitu melanggar hukum ya jadi ini hal-hal yang lucu juga hal-hal yang paradok yang kontradiktif tapi banyak yang percaya makanya kalau umat Islam ini banyak mengikuti aliran-aliran aneh-aneh itu kita buat aliran aneh-aneh apa aja yang kalau mas Eko mau punya pemikiran aliran-aliran apa gitu mas Eko sampaikan aja itu banyak pengikutnya nanti saya yakin itu jadi ya begitulah umat Islam di Indonesia jadi saya kira memang apa ya mereka nanti apa tahkim menyampaikan ininya kemudian sampai ada yang laki-lakinya juga yang melacur apa kepelacuran dia kan kemudian dia berapa menyewa itunya kan membayarnya berapa kalau dia membayar ininya 100 ribu ya berarti dia membayar untuk penghapusan dosanya 20 ribu gitu seperlima lah seperlima sudah terhapus itu langsung mereka langsung mereka merasa sangat apa tentram hatinya gitu walaupun kemudian kena penyakit AIDS itu urusan lain lah tapi kemudian bagi kita pada waktu itu kita sangat sedih juga kenapa hal ini bisa terjadi gitu jadi tapi itulah karena kita heran juga ya kenapa banyak orang mengikuti aliran-aliran sesat seperti itu dan saya kira ini memang harus dihentikan dan cara salah satunya adalah memanggil Panji Gumilang kemudian dihadapkan ke pengadilan kemudian dihukum atas semua kegiatan melawan hukumnya itu pelanggaran pidana banyak sekali sebenarnya kalau kita mau mau ungkapkan lagi belum lagi banyak orang-orang yang direkrut itu mahasiswa itu kemudian apa namanya kemudian menjadi gila menjadi bentrok sama orang tuanya orang tuanya datang melapor kepada kita kemudian datang melapor kepada Ustadz Atian Ali datang melapor ke kemana-mana gitu kan ke ke MUI tapi MUI kayaknya gak diproses tuh kasihan mereka hanya ulama-ulama pinggiran ya seperti Ustadz Atian Ali yang mau menolong mereka mungkin juga MUI ini ya enggak tahu juga oke baik pemesah satu minis saya.co.tv tadi banyak perbincangan yang menarik dan ya apa ya kita menengahkan informasi yang kegilaan negeri ini ya apa gilanya ini yang sulit untuk dihentikan siapapun reju cepatkan terus sulit sulit akhirnya hari ini atau besok panji bumilan ditangkap itu sebenarnya hanya karena dia kepleset ya hanya karena kepleset karena kesalahan-kesalahan di belakang yang memang kesalahan bangsa ini yang memang harus diselesaikan ya terima kasih bang sama-sama semoga selalu sehat amin oke iya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh